Ya, pemirsa hingga saat ini beruang liar yang meneror warga teluk ulpi Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum juga masuk perangkap yang telah disediakan oleh BKSDA Jampi. Terkait hal ini, warga desa setempat pun merasa khawatir saat hendak beraktivitas ke kebun. Hampir dua pekan terakhir, tim BKSDA Jampi berupaya agar beruang liar yang berkeliaran di kebun warga dapat masuk perangkap. Sebab dua perangkat yang disediakan BKSDA Jampi telah terpasang, namun sayangnya hingga saat ini masih tidak kunjung membuahkan hasil. Hal ini pun membuat kecemasan bagi warga desa setempat, terutama bagi warga yang ingin beraktivitas ke kebun karena beruang liar ini masih terdeteksi berkeliaran di kebun warga. Salah satu warga desa Telukulbi, Guntoro, mengatakan keberadaan beruang liar ini membuat warga setempat berhati-hati ketika ingin pergi ke kebun. Bahkan menurutnya bukan hanya satu beruang saja yang terlihat atau melintas di kebun warga, bahkan ada puluhan beruang liar yang melintas. Selain itu adanya ternak madu di desa Telukulbi oleh warga juga memancing beruang untuk berkeliaran. Sebab madu merupakan makanan favorit beruang, meski demikian ia selaku warga desa tidak mampu berbuat banyak dan berharapan beruang dapat segera masuk perangkap. Ini menceritakan masalah ruang yang kemarin itu masuk ke wilayah kita nih. Untuk saat ini informasi dari warga yang lain itu ada yang masuk, yang lain lagi. Bentuk yang lain, warna yang lain. Kalau yang kemarin kan sudah pernah kena jebakan, lepas. Nah itu informasinya ada juga yang sudah menangani lagi, datang dari Jambi, Nengoi, pasangan. Tapi nampaknya entah untuk sekarang ini kayaknya agak-agak. Macam mana ya apakalah penangannya yang ditugaskan itu belum bisa nengok lagi, apa macam-macam. Kayaknya dua malam ini, dua malam ini betul-betul masih bubunnya masih. Sementara terpisah, Kadus Desa Telukulbi, M. Nuh mengatakan, Meski beruang tidak kunjung terperangkap, namun pihak dusun maupun desa masih tetap monitor perangkap yang disediakan oleh pihak BKSDA Jambi. Sekarang ini mungkin sudah agak jarang untuk keuntungan masyarakat, karena kemarin itu mungkin sudah lah di darah-darahnya Bukulbi, karena sekarang ini jarang kelihatan lagi sekarang ini. Ada dua, di Rp. Pemilas, kemudian lagi di Pemilas. Pemilas, awal itu terganggu, tapi sekarang ini sampai masyarakat sudah terbiasa namanya. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.